Wilayah Sukabumi Kota saat ini harus diwaspadai dalam kasus kekerasan terhadap anak. Kunjungan tim Komnas Perlindungan Anak ke Makopolres Sukabumi Kota untuk memberikan dukungan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Karena kasus kekerasan ini berpotensi terhadap para korban kekerasan seksual untuk selanjutnya menjadi pelaku dalam kasus yang sama sangatlah besar. Hal itu akan terjadi apabila tidak dilakukan terapi terhadap para korban kekerasan seksual tersebut. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Perdikasirahit mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi terhadap Polres Sukabumi Kota yang akan melakukan pelacakan terhadap para korban kekerasan seksual yang sebelumnya telah terjadi agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Dan itu kerja keras, dibongkar, dan cepat dilakukan dan sudah ditahan. Nah untuk konfirmasi itu kami datang ke sini untuk mendukung penyidik di sini bagaimana kita memutus mata rantai kekerasan terhadap anak dan bentuk sodomi itu. Lalu kemudian kemarin terjadi lagi satu, apa namanya, di lingkungan rumah ibadah ya. Tadi juga kami sudah bicara tentang itu juga kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak umur 16 tahun. Yang terakhir ini masih kerja keras terus bahwa ada seorang inisial T umur 70an tahun begitu ya di sisi asat juga korbannya di sini ada 7 orang dan sebagainya. Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan dalam kasus kekerasan terhadap anak ini kepolisian akan melakukan pelacakan dan memberikan pemahaman agar tidak terulang kembali pada korban selanjutnya. Dengan memberikan kegiatan di rumah kreatif milenial, diharapkan mampu menghilangkan stigma negatif dan lebih berpikir positif. Tim nanti akan men-thrash siapa korban-korban kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual utamanya ya. Kita akan trash, kita akan lakukan healing untuk mereka sehingga mereka nantinya tidak berpikiran untuk menjadi pelaku kasus serupa kekerasan terhadap anak berikutnya. Kemudian tadi saya mengajak juga, mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif atau bahkan tidak mempunyai kegiatan, harus kita bina, berikan kesibukan, berikan kegiatan yang positif.